Warga sedang ngantri beli daging manusia Tadi sangka suami istri ini menjual daging manusia guys Karena rasanya sangat lezat Seorang populisi jadi langganan setia Tapi warga gak tau kalau itu daging manusia Setau mereka itu daging babi impor Awalnya kan mereka punya toko daging babi Tapi tokonya sepi dan hampir bangkrut Soalnya orang di sekitar situ banyak berubah Dan gak mau makan daging lagi Mereka lebih memilih makan sayur-sayuran Bahkan tiba-tiba hari itu toko mereka lagi diserang Sama sekelompok orang vegetarian Mereka juga mengancam bahwa hewan seharusnya jangan dimakan Makanya mereka sering bikin rusuh di toko daging Saat di perjalanan pulang Ia ngelihat ada salah satu orang yang ngerusakin tokonya tadi Ia membalas dengan menabrak sepeda orang itu Dan akhirnya orang itu pun tewas Pasangan suami istri ini sedikit panik kan Takut ketahuan mereka membawa pulang mayat itu Sampai di toko pria itu langsung memotong-motong mayat itu Rencananya mau dibuang Eh tapi si istri malah menjual daging itu Karena banyak yang laku dan mengingat mereka hampir bangkrut Akhirnya suaminya setuju dengan menjual daging itu Semakin hari toko mereka semakin ramai Tapi ya guys namanya kejahatan pasti bakal terungkar Dengan bukti-bukti yang kuat mereka akhirnya ditangkap polisi Anak panti asuhan ini ternyata akan menjadikan tumbal guys Jadi ceritanya ada sekumpulan anak yatim piatu yang diasuh di panti asuhan Mereka kelihatan sangat bahagia diurus oleh wanita cantik dan baik hati Di panti asuhan itu mereka selalu dikasih makanan lezat dan sehat Terus mereka juga dapat pelajaran seperti anak pada umumnya Tapi gak cuma belajar Mereka juga selalu bermain bersama di taman Pokoknya semua anak ini ngerasa dekat banget seperti saudara Tapi panti asuhan itu punya satu peraturan Semua anak-anak gak diizinin ngelewati pagar ini atau keluar dari situ Suatu hari ada salah satu dari mereka yang diadopsi Setelah beberapa saat mereka nemuin boneka bocil itu ketinggalan Akhirnya mereka susulin nih Eh pas sampai disitu gak ada siapa-siapa Disitu hanya ada mobil ini Dan mereka langsung kaget banget Pas ngeliat bocil tadi ada di dalam mobil itu Tapi kondisinya sudah meninggal Dan ada bunga yang menancap di dadanya Tiba-tiba mereka mendengar suara yang sangat mengerikan Mereka pun langsung bas sembunyi di bawah mobil itu Tiba-tiba muncul sosok iblis yang sangat mengerikan Mereka sangat tidak percaya melihat ibu panti juga ada disitu Karena kejadian itu mereka membuat rencana untuk kabur dari tempat itu Dengan melewati pagar tembok yang sangat tinggi Dan akhirnya mereka bisa kabur dari panti itu Wanita ini terjebak di apartemen selama bertahun-tahun guys Karena ia telah melewati rintangan dasyat dalam hidupnya Awal mulanya kan Kota wanita ini diterjang banjir yang sangat dasyat Dalam hitungan detik Air pun menelan seluruh warga yang ada disana Hanya sebagian kecil orang yang selamat dari bencana itu Salah satunya wanita bernama Sarah Tingkat cerita 5 tahun berlalu Setiap pagi ia bangun dengan memendam rasa takutnya Dengan keadaan terpaksa ia tetap melanjutkan kehidupannya Sarah tinggal di apartemen tinggi yang sudah terbengkalai Ia menggunakan berbagai macam cara untuk bertahan hidup Dengan menyembunyikan makanan di berbagai tempat Ia membuat tempat rahasia di berbagai lokasi Untuk makan ia hanya bisa memakan mie instan Untuk minum Sarah hanya bisa menyerap embun dengan memakai handuk Dan dikumpulkannya di sebuah galor Lalu ia mengamati gedung-gedung yang ada di sekelilingnya Dan tampak semua terendam Bahkan ada gedung yang runtuh saat itu Tanpa diduga saat as mengamati Ia terkejut melihat salah satu penjahat mengamati karahnya Tanpa pikir panjang ia langsung menunduk untuk bersembunyi Tidak lama kemudian para penjahat pun langsung masuk ke apartemennya Sarah pun masuk ke ruangan yang berbau kentut Apisialnya Sarah berhasil ditangkap guys Ia pun melawan dan persaingan sengit pun terjadi Untuk saja Sarah bisa lolos dari penjahat-penjahat itu Ibu guru ini tidak sadar bahwa ia sedang ngajarin hantu Jadi ibu guru ini bernama Laras Ia habis putus sama pacarnya Makanya ia habis ngapusin foto-foto mereka Terus ia sampai nih di sebuah sekolah Ini hari pertamanya ngajar kan Ia sebagai guru pengganti karena guru yang lama ambil cuti melahirkan Laras sudah siap ngajar Ia ditugasin ngajar kelas F4E Ia berusaha nyari kelas F4E itu tapi gak ketemu Dan ia diantar salah satu murid dari kelas F4E itu Sampainya di kelas ibu guru ini kaget banget Soalnya murid-muridnya itu berisik banget Mata pelajaran sudah dimulai nih Ibu guru ini merasa ada yang aneh Kalau ada rasa takut ibu guru ini tetap mengajar Pas yang gak ngelihat murid-muridnya itu berubah menjadi sosok yang mengerikan Jadi mereka ini bukan manusia Tapi pada saat guru ini nengok ke belakang tidak terjadi apa-apa guys Ibu guru ini tetap lanjut ngajar kan Dan murid-murid hantu ini nampakin lagi di wujud seran mereka Eh pas nengok semuanya normal-normal aja Ibu guru ini pun merasa takut dan ia merasa ada yang salah Karena rasa takutnya ia pun lari dari sekolah itu Pas ia sampai di rumahnya Ia kembali dapat teror telpon dari murid-muridnya itu Ia ketakutan kan Dan ia langsung menusuk handphonenya Karena emosi ia menghabisi semua murid-murid hantu itu Akhirnya ibu guru ini ditangkap polisi Karena yang ia habisi itu manusia Pria ini tinggal di dalam lemari Awalnya Pria ini adalah seorang tukang kayu yang baru saja dipecat oleh bosnya Karena kesal ia merusak mesin kasir yang ada di sana Karena takut dimintai ganti rugi oleh yang punya toko Pria ini pun memilih kabut Ia pun bersembunyi di dalam lemari yang akan diantar ketuanya Pas keluar ia sangat terkejut Karena sudah berada di sebuah kamar Pas pemiliknya datang Ia pun bersembunyi di bawah kasur Dan pada saat semua pemilik rumah tidur Ia diam-diam untuk pergi Tapi Ia langsung ingat bahwa ia sekarang sudah menjadi pengangguran Tidak punya penghasilan ataupun tempat tinggal Dan ia pun kembali bersembunyi di dalam lemari Pada saat pemilik rumah itu pergi keluar Ia pun bergegas ke dapur dan sarapan Karena sudah sangat nyaman dengan keadaannya Ia pun membuat pintu rahasia di belakang lemari Saat itu ia mendapatkan sebuah foto Ternyata ia adalah saudara keempat pemilik rumah itu Tanpa sengaja ia pun merasa bahwa ia adalah bagian dari keluarga itu Suatu hari ia terkejut dengan melihat Suami dari pemilik rumah itu selingkuh dengan wanita lain Ia pun merasa kesal dan berencana untuk membunuh pria itu Dengan cara agar pria itu tersengetawan Jebakan pria itu pun berhasil Saat mengetahui suaminya meninggal Wanita ini pun sangat senang dan bersyukur Ia sudah mengetahui perselingkuhan suaminya Terima kasih telah menonton!